Melonggarnya aturan mudik pada lebaran tahun ini berdampak ekonomi yang positif bagi para pemilik usaha bengkel sepeda motor dengan bertambahnya jumlah konsumen yang melakukan perbaikan kendaraan roda duanya untuk persiapan mudik nanti. Salah satunya dirasakan oleh Ahmad Muharison, pemilik ubed motor di kota Tangerang. Selamat siang, Mas Aris. Selamat siang, Mas Aris. Ya, selamat siang. Nih mau tanya nih, ini apa betul nih? Katanya ini kan adanya pelonggaran mudik, jadi kena dampak juga nih banyaknya pemudik yang pada servis motor, apa betul? Ya, Alhamdulillah tahun ini kan kebijakan dari pemerintah bagi para perantuan kan boleh mudik. Jadi terutama yang suka mudik pakai motor, ini pada servis. Biasanya apa sih Mas Aris kalau untuk mudik itu mereka? Ya, untuk motor metik paling pemeriksaannya ya meliputi ban, terus pambel, oli gitu. Terus yang harus diperhatikan apa nih sebaiknya untuk para pengendara nih yang mau mudik nih? Yang perlu diperhatikan gitu, biar aman gitu sampai ke tempat tujuan. Ya, untuk biar aman sampai tempat tujuan ya, bahannya perlu diperhatikan, kalau bahannya udah gundul atau udah botak, karena segera diganti, kalau buat mudik, terus pambel-pambelnya kalau udah lama, juga biar biar nggak putus di jalan. Terus apa lagi Mas Aris? Jangan lupa oli-nya. Oli ya? Iya. Kalau bisa semuanya serba baru Mas Aris ya, servis ya. Ini saya lihat ada beberapa puluhan nih. Ini karyawan lagi perbaikan apa aja nih tadi? Itu karyawan ada yang ganti ban sama ganti kampas rem, buat persiapan juga itu. Buat persiapan yang termasuk ganti oli dan sebagainya Mas Aris ya. Servis. Mari kita lihat lagi sobat kesibukan yang ada di bengkel ubat motor. Terlihat puluhan, sekitar 15 nih motor kalau nggak salah nih ya. Ada di bengkel ini, yang antri untuk diservis oleh Mas Aris dari Ubat Motor. Mas, mau nanya boleh ya? Oh, iya. Mas lagi servis, ini Mas ya? Iya, servis. Ini kenapa Mas motornya Mas? Mau buat persiapan ya? Iya, buat persiapan mudik nanti. Emang, ini Mas rutin Mas kalau bermudik pakai motor gitu ya? Setiap tahun? Iya, tiap tahun Alhamdulillah. Cuman emang tahun lalu kan emang kendala. Setupan terkenal. Setupan ini kan emang udah bisa lagi peraturan pemerintah yang kesempatan lah buat kumpul sama keluarga. Balik lagi nih naik motor? Iya, Alhamdulillah. Ini kemana Mas pulangnya? Tosik Malaya saya. Waduh, berapa jam ya dari jalan? Kalau perjalanan naik motor itu kalau nggak macet ya bisa sampai 12. Rombongannya itu gimana? Kalau rombongan nggak sendiri, Teng. Ini selama ini ada kendala apa Mas kalau naik motor? Kendalanya itu ya kalau kita perjalanan jauh ya paling ngantuk sih itu doang. Gitu ya? Karena kita ngambil perjalanan malam supaya nggak macet. Terus kalau untuk motor? Kalau motor sendiri Alhamdulillah sih sejak ini belum pernah ada kendala. Cuman ini kebetulan lagi servis kelistrikan aja buat jaga-jaga. Buat jaga-jaga ya? Takutnya kan nanti repotnya kalau lagi bodi, monggok. Oh gitu ya? Repot. Makanya yang penting antisipasi dari sekarang aja. Dengan Mas siapa Mas namanya? Hilmi. Mas Hilmi. Makasih Mas Hilmi ya. Semoga selamat nanti sampai ditujuan ya. Rencana berangkat atau berapa berangkat? Rencana dari kantor itu kan emang libur tanggal 29 bulan ini ya. Marek ya. Ada libur panjang seminggu. Ya kemungkinan malam tanggal 29 berarti ya 29 malam lah. Semoga rombongan ya? Sendiri. Oh sendiri? Waduh. Iya. Biasa sendiri sih. Hati-hati aja di jalan. Pokoknya sampai ditujuan ya Mas. Dan di servis ini bisa kelar pada waktunya nih. Terima kasih Mas Hilmi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.